Putri Ariyani bakal jadi special guest di konser Ronan Keating, bawakan lagu Indonesia Raya. Putri Ariyani peraih Golden Buzzer pada ajang pencarian bakat, America's Got Talent. Siap jadi special guest di konser Ronan Keating pada tanggal 18 Agustus mendatang. Konser akan digelar di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat. Konser Ronan Keating terakhir di Indonesia pada 2020 silam dengan penyanyi pembuka Bunga Citra Lestari. Kini Putri Ariyani yang akan membuka konser tersebut. Putri Ariyani layak membuka konser Ronan Keating karena popularitasnya setelah tampil di audisi America's Got Talent 2023. Penyanyi Putri Ariyani dipilih promotor warna-warni entertainment membuka konser Ronan Keating di Indonesia. Popularitas dan suara Putri Ariyani setelah tampil di audisi America's Got Talent AGT 2023 menjadi alasan untuk membuka konser tersebut. Putri Ariyani layak membuka konser Ronan Keating, kata Effendi Gunawan, co-founder warna-warni entertainment di Hotel Pullman, Central Park. Ronan Keating dibawa tampil ke Indonesia lantaran lagu-lagunya yang everlasting. Mantan personil Boyzone tersebut akan tampil selama 90 menit di atas panggung. Ronan suka minum wine dan dia minta wine terbaik di Indonesia, ucap Effendi Gunawan. Ronan Keating kembali gelar konser di Jakarta, Putri Ariyani akan tampil bersama. Penyanyi asal Irlandia, Ronan Keating, siap mengebrak panggung musik Indonesia dengan menggelar konser yang sangat dinantikan. Konser tersebut akan berlangsung di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2023. Ronan Keating, yang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya baik sebagai penyanyi solo maupun saat masih bersama Boyzone. Akan memukau penggemar Indonesia dengan penampilan dan lagu-lagunya yang tak terlupakan. Color Asia Live dan warna-warni entertainment, selaku promotor konser, menjamin bahwa kehadiran Ronan Keating akan mengajak penonton untuk bernostalgia dan merasakan kembali momen-momen spesial dalam kariernya. Kenapa kami bawa dia ke sini? Karena kami percaya banyak fans Ronan di Indonesia yang sudah rindu. Indonesia merupakan top 3 pendengar Boyzone dan Ronan Keating di Spotify, ujar FN di Gunawan. Salah satu pendiri warna-warni entertainment, melalui keterangan tertulisnya, konser Ronan Keating dijadwalkan akan berlangsung selama sekitar 90 menit. Salah satu hal yang membuat konser ini istimewa adalah kehadiran Putri Ariyani sebagai penampil pembuka. Penyanyi yang baru-baru ini mencuri perhatian setelah berhasil memukau penonton di acara America's Got Talent ini. Juga akan berkolaborasi dengan Ronan Keating dalam pertunjukan mereka. Jujur kita lihat saat ini artis yang lagi epik dan viral adalah Putri Ariyani. Pertunjukannya nanti akan ada duet antara Putri Ariyani dan Ronan Keating, katanya. Tiket untuk konser Ronan Keating akan mulai dijual dengan harga Rp350.000. Tiket akan tersedia dalam tiga tahap penjualan, yaitu pada tanggal 26-28 Juni dan 30 Juni-1 Juli melalui Blibli, serta 3-5 Juli melalui tiket.com dan Blibli. Kami sangat bangga bisa mendatangkannya ke Jakarta, untuk menggelar sebuah Epic Friday bagi fansnya di Indonesia dengan banyak karyanya. Yang dekat dan disukai penonton konser di tanah air, kata co-founder Color Asia Live, Michael Linardi. Putri Ariyani bercita-cita jadi diva seperti Celine Dion, ingin jadi inspirasi banyak orang. Putri Ariyani membuat bangga Indonesia dengan berhasil memperoleh Golden Bazaar di America's Got Talent. Putri pun berhasil membuat Simon Cowell terpukau. Di balik kemampuan luar biasa yang dimiliki Putri, dirinya memiliki mimpi besar untuk jadi seorang diva. Putri pengen jadi diva internasional, seperti Whitney Houston, Celine Dion, Maria Carey. Karena udah nge-fans dari dulu, kata Putri Ariyani di Anewstower, Jakarta Pusat. Keinginan Putri Ariyani untuk menjadi diva internasional tak semata-mata untuk terkenal maupun kepuasan diri saja. Wanita berusia 17 tahun, itu punya angan-angan bisa menginspirasi banyak orang. Terus jadi diva gak buat putri aja tapi buat dunia juga. Gimana Putri bisa beri kontribusi pada dunia, gimana Putri bisa menginspirasi dan menginfluensi teman-teman yang lain juga untuk berani meraih mimpinya dan do more as much as you do, ucapnya. Selain bermimpi jadi diva level dunia, Putri Ariyani juga ingin meraih penghargaan bergensi di kancah internasional. Seperti impian kebanyakan musisi dunia, Putri pun berharap kelak bisa memenangkan Grammy Award. Pengen? Putri pengen banget dapat penghargaan Grammy itu jadi legitimasi tersendiri untuk karir Putri, kata Putri Ariyani finalis America's Got Talent. Sebelumnya, Putri Ariyani berhasil meraih perhatian penuh dari para juri, khususnya Simon Cowell. Berkat suara emasnya dalam menyanyikan lagu miliknya sendiri yakni Lone Lines, Simon sampai menekan golden buzzer yang membuatnya auto masuk ke sesi live show. Terima kasih telah menonton!